Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menyatakan masih kekurangan kotak suara, bilik suara, serta berbagai jenis formulir untuk pemilihan presiden DPR RI, DPRD, RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Hingga kini KPU masih menunggu pendistribusian kekurangan logistik. Ketua KPUD Kabupaten Bandung Barat Adi Saputro mengemukakan saat ini di Kabupaten Bandung Barat kotak suara masih dirangkai. Proses merangkai kotak suara itu dilakukan dengan hati-hati karena harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan menjaga kualitas. Proses merangkai kotak suara dikerjakan di gudang logistik KPU Kabupaten Bandung Barat. Pada pemilu 2019, KPU KBB menyatakan membutuhkan 25.440 buah kotak suara karena setiap TPS membutuhkan 5 kotak suara. Medekati pelaksanaan pemilu, KPU KBB masih menunggu 500 kotak suara, bilik suara, dan berbagai jenis formulir yang hingga kini belum ada kabar dari KPU Republik Indonesia. Kita masih menunggu kekurangan untuk logistik itu kotak suara 500, bilik suara 200, dan formulir yang datang baru C1 ukuran 4 yang berhologram dan C1 plano. Ya, kekurangannya memang kita masih proses untuk setting ya. Jadi setelah nanti setting dibereskan, berarti baru seperti surat suara, formulir, dan penerang kapal lain baru masuk ke kota. Hingga kini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat masih menunggu datangnya kekurangan logistik. Algi Muhammad Qifari, Bandung TV